Hai semuanya, selamat datang di channel Dewi Sari Love to Cook Hari ini saya kedatangan paket Kita akan unboxing dan mereview isi paket ini Kita buka ya Isinya baso aci, semacam-macam merek Baso aci, uci Dua gratisannya makaroni, beli dua baso aci gratis makaroni Terus baso bapak, sambal mercon, tulang ranggu Ini ada dua juga Lalu baso aci getrek Ada dua juga Ini paketnya Saya dapat baso aci geprek Baso boci dan baso baper tulang ranggu Ini ya Hasil Baso aci Sekarang kita mereview baso aci geprek Kita buka isinya ada apa aja Rebus air Dalamnya ada Sambal geprek Saat bumbu Bumbu dan sukraw Aduk limau suanki lidah atau aci kering baso aci lalu kita rebus 20 menit ya siapkan mangkuk dan tuang bahan-bahan yang lain ke dalamnya sukro bumbu sambal geteknya suanki keringnya setelah itu tuang baso aci ke dalam mangkuk lalu masukkan air jeruk limaunya ini ya hasil baso aci kebeknya kuahnya sangat merah sekali kita cek rasa ya rasanya tidak terlalu pedas ya dan gurih terus kita coba basonya basonya kenyal dan kosongan ya kita sertakan kuahnya sangat nyami dulu kita coba cuanki keringnya cuankinya sangat lembut ya karena sudah tersiram air panas dan rasanya enak kebeknya sekarang kita mereview baso aci boci mantap jiwa kita buka ya ada apa aja di dalamnya sebelum itu siapkan air lalu rebus dalamnya ada cukro bumbu dan cabai bubu jeruk limau lalu ada tahu kering kita rebus ya lalu ada basonya kita rebus juga kurang lebih 20 menit ini tahunya kita rebus biar nanti lembek ya recuan kilida kita tuang ke mangkuk lalu cukro buang bumbunya dan cabai bubuknya tuang baso dan tahunya ke dalam mangkuk lalu masukkan jeruk limau oke kita aduk rata dan cek rasa baso aci boci ini kurang pedas ya jika teman-teman suka pedas silakan tambahkan cabai bubuk dan jika suka asam silakan tambahkan cuka oke sekarang kita coba basonya rasanya enak gurih kenyang dan basonya ini ada isinya ya ayam jincang itu buku dan kuahnya crispy dan kuahnya sangat kurih cuan ki keringnya lupa dipotong ya kita potong dulu kita coba beserta kuah ya cuan ki keringnya lembut ya lembut ya kita coba tahu keringnya ini juga sangat lembut ya karena sudah direbus terlebih dahulu enak saking enaknya saya habis tidak tersisa hanya kuah saja sekarang kita mereview baso aci baper tulang ranggu sambal mercon kita buka ya dalamnya ada apa saja ada sambal bumbu dan jeluk limau ada baso ada kartu perdana hadianya mungkin lalu ada pangsit ada cuan ki kering oke siapkan air lalu rebus masukkan pangsitnya lalu masukkan baksonya masak kurang lebih 20 menit siapkan mangkuk dan masukkan bahan lainnya bumbu sambal sambal jeruk limau jeruk limau setelah itu tuang bakso dan pangsitnya ke dalam mangkuk aduk rata sekarang kita coba baso aci baper tulang ranggu sambal mercon kita coba ini pangsitnya ini ini cuan kilida kita tes rasa dulu pedesnya benar-benar pedes ini ya jika tidak suka pedes sambalnya bisa dikurangin kita coba basonya basonya ini ada tulang-tulang empuknya begitu ya enak 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 gurih tambahkan lagi kuahnya desnya sangat nampol ya lalu kita coba pangsitnya kita belah dulu ya ini kebesaran untuk mulut untuk mulut saya pangsitnya ini terasa ikannya kanteng kirinya enak nyami gurih lalu kita coba cuan lagi lidahnya tajuan kikringnya kita potong dulu terlebih dahulu kita sertakan kuahnya sangat lembut ya kikringnya ini sangat enak saya suka enak saking enaknya habis tidak tersisa hanya kuah saja diantara ketiga baso aci ini baso baper tulang ranggu yang paling enak amin